Sebagai seorang praktisi hukum, saya hanya ingin mencoba untuk memberikan tips kepada teman-teman yang ingin menggunakan jasa seorang avokat atau pengacara. Lebih tepatnya, tips untuk memilih seorang avokat atau pengacara. Kenapa ini penting? Karena memilih seorang avokat atau pengacara, itu ibaratnya kita memilih pasangan hidup. Saat memilih pasangan hidup, maka hidup kita bisa kelam. Ketika teman-teman atau Anda memilih jasa seorang avokat atau pengacara, maka hal tersebut dapat menentukan atau sangat menentukan nasib Anda atau teman-teman ke depannya. Beberapa waktu yang lalu, lagi ramai tentang adanya pemberitaan tentang seorang konten kreator yang sebelumnya viral karena katanya kaya rakyat, hanya dalam waktu yang relatif singkat. Hanya butuh waktu antara 2-3 tahun, tetapi sudah mempunyai beberapa persoan. Padahal sebelumnya, berdasarkan pemberitaan atau berita yang beredar di media sosial yang bersangkutan pernah menjadi seorang pengaguran. Saya tidak bermaksud untuk membahas persoalan itu, karena jalan hidup orang itu berbeda-beda. Terlepas benar atau tidak, saya tidak bisa berkomentar lebih jauh, biarkan proses hukum yang berjalan. Tetapi, sebagai seorang praktisi hukum, saya hanya ingin mencoba untuk memberikan tips kepada teman-teman yang ingin menggunakan jasa seorang avokat atau pengacara. Lebih tepatnya, tips untuk memilih seorang avokat atau pengacara. Kenapa ini penting? Karena memilih seorang avokat atau pengacara, itu ibaratnya kita memilih pasangan hidup. Salah memilih pasangan hidup, maka hidup kita bisa kelar. Avokat atau pengacara yang Anda tunjuk nantinya itu sangat menentukan tentang bagaimana nasib Anda atau nasib teman-teman sebagai calon klien. Tips pertama, pilih pengacara atau avokat yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang hukum dan mempunyai izin berancara atau praktek sebagai avokat atau pengacara. Faktanya, tidak jarang kita mendengar berita tentang adanya seseorang atau klien yang sebelumnya merasa ditipu oleh oknum yang mengaku sebagai avokat atau pengacara, tapi ternyata si orang tersebut itu tidak mempunyai latar belakang hukum atau dapat duga menggunakan di jasa palsu. Apalagi, di sini, pasal pidana tentang mengaku-ngaku sebagai seorang avokat atau pengacara itu sudah dihapus oleh mahkoma konstitusi melalui putusannya. Yang kedua, cek latar belakang atau track record pengacara atau advokat yang akan Anda pilih. Jangan pilih advokat atau pengacara yang lebih cocok atau pantas disebut dengan preman atau hanya karena faktor pintar ngomong atau baca doang atau hanya karena faktor eksis di televisi. cek track record-nya, pastikan track record-nya, apalagi dalam menangani jenis perkara yang sedang Anda hadapi sudah pantas atau sesuai dengan perkara yang akan ditangani oleh calon advokat atau pengacara dari teman-teman tersebut. Ketiga, pilih advokat atau pengacara yang sesuai dengan keahliannya. Pilih advokat atau pengacara yang berpengalaman di bidang permasalahan yang sedang Anda hadapi. Kalau permasalahan yang sedang teman-teman hadapi tersebut itu menyangkut tentang urusan kepolisian atau misalnya tentang perceraian, jangan mencari advokat atau pengacara yang hanya mengerti tentang pasar modal. Tidak nyambung. Percaya atau tidak? Ada advokat atau pengacara yang alih di bidang hukum pasar modal atau di bidang pertambangan atau peperminyakan tetapi sama sekali atau kurang mengerti apabila berusaha dengan pihak kepolisian atau pihak pengadilan di bidang perceraian. Yang keempat, utamakan untuk memilih advokat atau pengacara yang berkualitas dan mempunyai integritas atau bisa dipercaya. Jangan hanya karena faktor murah lalu kemudian teman-teman memilih si advokat atau pengacara tersebut. Tidak jarang klien memilih jasa pengacara atau advokat hanya karena harga murah. Giliran kasusnya sudah berantakan baru kemudian teman-teman itu mencari advokat atau pengacara yang berkualitas. Jadi, ada kualitas, ada harga. Yang kelima, jangan memilih advokat atau pengacara yang menjanjikan kemenangan apalagi menjanjikan kemenangan 100%. Ingat, seorang advokat atau pengacara dilarang menjanjikan kemenangan apalagi menjamin teman-teman menang 100%. kecuali si advokat atau pengacara tersebut itu selain bertindak sebagai advokat atau pengacara juga bertindak sebagai hakim di pengadilan yang nantinya juga memutus perkara yang sedang anda hadapi. Artinya, jangan pernah percaya buat advokat atau pengacara yang menjanjikan teman-teman apabila memilih dia sebagai advokat atau pengacara akan menang 100%. Yang ke-6 pastikan segala sesuatu atau keputusan menyangkut penanganan perkara yang sedang teman-teman hadapi itu ada di tangan teman-teman sendiri. Jangan sampai advokat atau pengacara membuat langkah-langkah apalagi keputusan tanpa sepengetahuan atau seizin dari anda atau teman-teman sebagai kliennya. Ingat, ketika teman-teman atau anda memilih jasa seorang advokat atau pengacara maka hal tersebut dapat menentukan atau sangat menentukan nasib anda atau teman-teman ke depannya. Demikian dari saya semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!